cuma sebenernya pada awalnya itu kenapa? karena waktu gue punya kebetan ya wih, jadi saya pilih kebetannya juga ini eksklusif dan saya Rigostar oh aduh oke gak? oke oke tepuk tangan doang buat lo penting enjoy nah kalo project solo lu nih gue denger-bener lu bakal ada sesuatu yang baru lagi setelah 3 lagu yang terakhir kan mama tolong lah ya ada apalagi nih selanjutnya? kalo abis ini gue bakal collab dulu alhamdulillah sama aeroschallon7 sama Pega Antares juga kenapa project ada Dev 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 itu ya ya insya Allah mungkin Juni-Juni dari list ya kan dari list semua air mata ini dari 3 single lu nih ya eh 4 ya eh sorry Kakarawala Kakarawala tapi 4, cuma 2 awal indie kan ya ya itu kekulitannya apa pada saat lu menggerap 4 single lu perdana yang beneran nyemplung ke industri ya? eh kekulitannya vokal sebenernya vokalnya vokal gue kan pas pasang kan coba sebenernya kalo di industri tapi alhamdulillah ini ya apa udah tantangannya gak begitu banyak cuma yang menjadi tantangan itu ketika gue jalan ee nyemplung ke industri itu adalah tapi gue gak ikut labelnya vokal ya yaa jadi yang membuat awalnya gimana nih kaget ya yaa gimana gue harus mengatur manajemen gue sendiri ya itu gila sih semudah ini tapi semuanya udah maunya tau gue kemana gitu ya sempet ada ada konflik juga awal di perjalanan akhirnya ya akhirnya emang gue harus manajemennya sendiri harus tau sistem pendularan industriya sendiri jadi ya sulitannya sih lebih gitu sih lebih ke manajemennya lebih ke teknis di dalam kantor tuh kayak gimana harus rapi harus ada finansial pengeluaran bener ya iya input output gitu invoice dan lain-lain yang ini jarang yang orang musisi yang gak tau invoice tuh jarang loh jarang loh ya seharusnya kan musisi kan tau juga seniman yaa mesti tau manajemennya kan adalah musisi yang idealis harus apa ya harus tau dapur semua ya harus balance sama bisnis karena kalau musik juga di bisnisnya sampai mau denger gitu yoi betul-betul dong betul kalau gue sama gue mood di indie di label gue sama aja ujung musiknya sama sih ya nah it takes time it's just sama aja yang beda cuman gayanya doang sebenernya mah gitu nah kalau musik kan dulu pertama adalah laki-laki terus amat bersaudara itu ada kejutan lagi kan dengan dua saudara ternyata ini ya amat bersaudara tuh itu lagunya bagus banget sih amat bersaudara itu ada ada lagi gak kejutan kalau untuk sekarang sih kayaknya mustahil deh iya karena elam udah lagi iya iya belanja bisnis si al juga lagi mau ngeluarin single solo solo iya lagi rekaman jadi kayaknya istilahnya apa ya al-el dulu sekarang tuh lagi gak bisa lagi solo-solo dulu lah ya belum belum nyatu lah ya lagi asli dengan dunia masing-masing lagi audius dengan dunia masing-masing sehingga kalau ibaratkan analoginya tuh lagi gak bisa makan bareng di satu meja yang sama woi tapi tunggu momen pasti balik lagi ya ingin banget ini satu lagi nih ini kan gue sebenernya fans berat bokap lu bro iya gue gak peduli apapun tapi dia lah sesuatu legend jenius di musik indonesia iya musik indonesia iya supportnya sejauh ini sampai sekarang nih sebenernya gue nunggu album bokap lu yang kabarnya marah terusnya keluar tuh yang sama ini album solo-nya iya album bisik sama eric tuh gue nungguin album bokap lu tapi belum ada info lagi gue pasti beli infonya sih udah bisik itu order ya di order ya ya itu setelah ini support bokap secara hubungannya gue bukan ngomong gue bahas pesananya tapi gue pengen nanya secara hubungan ini mantau lu masih mantau lu masih nanyain apa soal karir lu gimana ya pada awal sih gue gak jurnanya gue gak tristuin mi pen ya iya waktu itu pada awalnya gak tristuin mi pen di luar lebi RCM iya harus ngepen sama RCM sedangkan waktu itu gue sama backdoor tuh gue masih umur 14-15 ya yang namanya apa jiwa rebel lo masih kuat banget iya dong iya dong akhirnya gue minggat akhirnya gue minggat sama bokap lu oke aku minggat tuh karena dia pengen pindah lep gak gak tau itu eksklusif wah gue bangga nih ternyata dul minggat ke rumah itu bukan apa apa karena pengen berkarir karena pengen memang saya sendiri ya tapi Alhamdulillah mungkin seiring gana waktu bokap mulai ngerti apa yang gue mau ya ya namanya bokap lu kan juga musisi idealis ya akhirnya sering 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 ngomong dia ayah i want to do it my way iya dan akhirnya diinil ya nah ini gue ada satu cerita lagi nih ini gue tau nih kenapa lu milih Pai dan kabarnya bokap lu udah lama dan akhirnya ngobrol lagi karena lu diproduksi dengan Pai loh ya itu legend sama legend loh amat band loh itu ada sejarah Pai Mr. Pai sama Mr. Dhani itu sudah 20an tahun gak ketemu ketemu lagi di launching gue iya dan gosip-gosipnya orang-orang yang tau tuh gila loh akhirnya ketemu lagi 2 legend ini kera-kera dia nih kenapa lu lu akhirnya Pai ya karena gue liat tuh Pai Bang Pai tuh gue mah elep bang ya Bang Pai kayaknya kaku iya iya beliau tuh luas musiknya iya awalnya sempet panik awalnya sempet panik waktu kita lagi menuju ke register wah Bang Pai kan seleng rock and roll iya luas yang gak mau kotak-kotakan genre dan dan yang bikin gue happy dia mau apa ya mau mendengar mau mendengar dan memerhatikan karakter dan gak mau menghilangkan karakter gue iya jadi masih ada unsur workshop lah jadi ya jadi fixin Bang Pai gue suka Bang Pai dan Bang Pai juga kan orangnya terbuka juga di terbuka dan suka ngobrolin yang ini kan apa ya asik-asik lah langit-langit gitu lah wah jadi terkini lah pas bokap lu tau apa pas bokap lu tau lu diproduksi sama Pai dia bilang apa komentar pertama ya oh sempet sindir waktu gue sama bokap gue lagi ada teman-temannya bokap gue gitu ya sama musisi lah sindir gue ya bukan sindir kayak di ya biasa lah itulah cek-cengan musisi lah ya udah ngapa bilang sama gila nih sepulsa memang kurang sama Pai jadi kayak ceng-cengin gitu lah class make class make kalau yang belum tau dulu Ahmad Dadi tuh punya project-project namanya Ahmad Ben itu itu Pai, Bong Ki Indra juga ada ya Bimo Indra sama Andra itu lagu-lagunya eh Indra gak ada Andra ada itu legend banget sampai sekarang lagu-lagunya keren banget lu mesti lu dengerin sih itu lagu yang terlalu jenius di jaman ya sehingga anak jaman gak ngerti ya hahaha ada ada satu lagu kah yang lu bakal bikin lagi dengan Pai atau dengan Mr. Ahmad Dhani wah itu kolam Bang Pai ya kalau sebenernya sih impian gue sih se-album mau diproduksi bersama Bang Pai ya yap-yap-yap cuma waktunya misalnya Bang Pai kan juga sekarang bikin-bikin habis sama IP sebenernya pingin banget karena gue sebagai sebagai posisi newbie gitu ya ketemu yang senior jadi kayak apa ya jadi kayak ayah dan anak gitu ya ketika gue kelebaran gila emang bisa Bang Pai jadi itu dulu harus gini jangka tetap di jalur ya kontrol kalau sama bokap sih pengen banget karena emang cuma itu nantilah karena kan gue udah pernah minggan terus abis minggan minta ayah tapi itu nanti cuma emang gue punya impian mau diri di sini lah pokoknya gue sih punya impian banget pokoknya kalau Ahmad Dhani kalau udah bikin sendiri tuh gue yakin dia bakal bikin sesuatu yang lebih oke lagi dengan Dhanisnya pelacanaan terakhir nih buat lo nih gue bingung mau ngobrol apa lagi udah jawab juga sama dia ya ya apa lagi next step-nya soal bola nih soal bola soal bola bola ini kan masuk final nih tim lo terus bayang hahaha gue kemaren-kemaren mau nonton tanggal 9 gue langsung ngari tiketnya ternyata gak bisa gue udah main iya sesuai banget anak-anak bone gue gak bisa dateng iya terus gue nangkat apa tak gue tanggal 12-nya aja gue ke Malang cuman apa wah jangan-jangan deh iya sama-sama iya sama-sama nah lu mesti mesti hubungan bola nih lu ada apa lu hubungan bola nih bola sama musik lu kepikiran gak sih kan disini kan sekarang tuh masih malu-malu kalau ngepen sama sepak bola klub Indonesia gitu karena kan akar lumputnya gak semua bisa terima nih apa yang membuat lu akhirnya kan kalo di Indonesia kan masih ada gesek-gesekan nih soal bola ya apa yang membuat lu akhirnya mau menunjukkan eh gue suka bonek lho ya gue bonek lho gue pesih gue masih bayar lho kalau banyak pun dikanya ya kalau dulu gue sebenernya awalnya di cek ya awalnya persidak tapi itu karena apa ya karena suasana aja di karena diracuni temen-temen anak Jakarta iya 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 temen itu dia dejek lah gue ajarin gue gue persif nih cara berbudaya apa iya 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 berbudaya nonton bola gimana casewall gue diracunin tapi setiap gue nonton dejek dejek ngoling gue kayak oh iya oh iya beda ketika gue yang bersebaya atau bersebaya yang ngoling gue emang ambil teriak ada emosionalnya 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 cuma sebenernya pada awalnya itu kenapa karena waktu gue punya gebetan ini... punya gebetan terus gebetan gue ditikung selama yang bersinjat Hוא anjig kayaknya gue tau orangnya RU eksklusif juga oke 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 gue tau tau bokap gue tuh orang Surabaya semua sebenernya gue mau di rumah sama nyokap sama sebenernya kan gue anak Jakarta ya cuma bukan anak Jakarta yang Jakarta banget tapi dari kecil tuh lingkungan Surabaya udah kuat jadi ngobrol seharian bisa dimasa anak-anak pen gue juga anak Surabaya semua dan sekarang di rumah nyokap manajemen anak Jawa semua dan Surabaya semua jadi ketika gue udah kena apa sistem budayanya Surabaya friend apa ya ketika gue kena budayanya anak Jakarta Selatan terus jatuhnya masuk kok gini ya kok hedonisme sedangkan kok sama orang-orang Surabaya orang-orang Jogja dan Jawa dan lain-lain bener-bener apa lu bisa be yourself ya itu gak tau deh gue dan Surabaya itu gue menganalisi mereka berat-rebut banget ya oh mereka sih gue sama temen-temen gue dari jaman dulu gue ngeband gitu ya dan gue bener-bener lepas ada nyokap-nokap sebenernya ada bener-bener temen-bener temen-temen anak Surabaya yang mau bantuin gue dari bawah temen-temen Surabaya itu gue kaget banget dan sekalipnya ketika ada temen yang membutuhkan kita sebagai sesama Surabaya pas itu dibantuin dan itu gue kurang melihat di Jakarta sering keluar dari gue ya jadi ketika gue ketemu gue ya Jakarta kayak kurang masuk aja sebenernya itu brotherhood-nya sih yang membuatnya itu iya iya brotherhood-nya kan bonek juga brotherhood-nya juga kan gila men gue punya temen tuh bonek sebenernya orangnya biasa aja gitu tapi tau-tau rumahnya wah jenggedong juga nih karena dia pernah nunjukin gitu bonek semua menang warna arema pantai singoedang go thank you ya sebenernya mau buat nonton cuma ada main tadinya mau berangkat di Malang musuh gue nyamar kan malu kalau gue pake baju hijau di Malang waduh sampai ya di baju hijau pantai singoedang 3 kata tentang musik dan sepak bola menurut lu mewakili 3 kata untuk musik dan sepak bola kepuasan batin abadi wow bener 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 ini mau ngosip ya next gue pengen ngomongin alia tapi gak enak lah ya ntar aja lah ya biar gak ditikung thank you terima kasih terima kasih